Intro Dilansir dari Viva News Relawan Jokowi Makruf tantang Amin Rais dan HRS untuk mubahalah Kubu Relawan 01 Jokowi Makruf geram dengan tuduhan sejumlah tokoh pendukung 02 Prabowo Sandi Ia mengatakan pemilih curang dan menuduh Jokowi Makruf melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif Menurut Kubu 01 tuduhan tersebut membuat masyarakat terprovokasi Untuk itu Kubu Relawan 01 Mengajak, tokoh-tokoh Pro 02 yang menuding adanya kecurangan dalam bilpres Seperti Habib Rizik Syihab, Amin Rais dan Ustadz Bahati Arnasir untuk melakukan mubahalah Aksi mubahalah adalah mengadu sumpah dan mohon putukan kepada Allah untuk dijatuhkan kepada orang yang berdista Sebagai bukti kebenaran salah satu pihak Jika yang disampaikan benar maka mari bermubahalah dengan saya Tentu harus sesuai dengan definisi Jadi misal terstruktur, definisinya yakni ada struktur yang dibentuk untuk kecurangan Kalau sistematis itu berarti kecurangan itu dirancang sedemikian rupa Relawannya dilatih Kata relawan dari Muslim Cyber Army Jokowi Makruf, Diki Chandra, Divaif Hotel, Jumat 17 Mei Kemudian diuntarakannya kalau masif artinya terjadinya Di mana-mana bahkan di luar kondisi normal dan bahkan disebut brutal Kalau emang yakin itu ada mari mubahalah dengan saya Ujarnya, Diki mengatakan jika Amin Rais, Habib Rizik dan lain-lain bisa membuktikan dan yakin ada kecurangan yang TSM Maka tentunya mereka berani untuk bermubahalah Tidak keberatan bersumpah untuk sesuatu yang dinyakini benar Mubahalah kata Diki juga harus dilakukan dengan benar sesuai dengan syariat Islam Yakni bertemu kedua belah pihak dengan membawa keluarga yang bersangkutan juga Harus sesuai syariat Islam, bawa anak, bawa istri Kemudian didampingi ulama kalau perlu MOI sebagai fasilitator, mediator Ujar Diki Diki menyatakan keseriusannya untuk melakukan mubahalah Dia juga akan mengirim surat secara resmi ke beberapa pihak-pihak tersebut Yakni Amin Rais, Habib Rizik Syab dan Ustadz Bahtiar Nasir Saya sampaikan juga di surat membahalah Nomor handphone saya untuk bisa dihubungi kapan bisa untuk membahalah Ujarnya Terima kasih telah menonton!